Om awiginam astu namusidam Om sidirastu Tat astu swaha Om anubadrah kerdawiyantu Misotah Semoga pikiran yang baik Datang dari segala Anjir Umat sedarma yang berbahagia Puji syukur kita panjatkan Kerapan ida selalu dewasa Karena atas asung Kertawaran burunya Kita semua dapat Berkumpul di sini Dalam keadaan sehat rayu Untuk menyampaikan dan Dengarkan pesan Dharma Pada kesempatan ini Saya akan membawakan Dharma Wacana dengan tema Dana Punya Yang berjudul Manfaat Berdana Punya Dalam menurut Dharma Sastra Seloka 234 Dijelastan Yang artinya Apapun juga Niatnya Untuk berdana Punya Pahlanya itu Akan diperolehnya Di kemudian hari Dana Punya Dalam istilah Agama Hindu Memiliki dua akar ketat Yaitu kata Dana Yang berarti Pemberian Dan kata Punya Yang berarti Selamat Baik Bahagia Indah Dan suci Jadi Dana Punya Bisa diartikan sebagai Pemberian yang baik Dan suci Secara Terus dan ikhlas Sebagai Salah satu bentuk Pengamalan Ajaran Dan Dana Punya Tidak Terbatas materi Atau Orang saja Tetapi Bisa juga Non materi Seperti Dalam bentuk Tenaga Keahdian Waktu Dorongan moral Dan juga Menahan indriya Dan hawan Nasuh Menurut suami Wewe Kananda Ada tiga Ajaran Selamatnya Yaitu Dharma Dana Artinya Memberikan Bedi pekat yang Luhur Untuk Meralisasikan Ajaran Dharma Widya Dana Artinya Memberikan Ilmu Pengetahuan Artah Dana Artinya Memberikan materi Atau Artah Menda Yang dibutuhkan Asalkan Didesari Dengan Sedat Tulus Dan ikhlas Dan Diperadaman Jalan Dan Lalu Apa Manfaat Dana Punya Manfaat Dana Punya Sesungguhnya Telah Dijelaskan Diberbagai Kitab Seci Dalam Ajaran Agama Indah Beberapa Diantaranya Dalam Atta Weda Mandala 3 Sukta 15 Mantra 6 Dijelaskan Berdermalah Untuk Tujuan Yang Baik Dan Jidikan Kekayaan Bermanfaat Kekayaan Yang Ditermakan Untuk Tujuan Yang Luhur Tidak Pernah Ilang Ida Sangat Meruasa Memberikan Rezuki Yang Jauh Lebih Banyak Dan Mereka Yang Dermakan Kekayaannya Untuk Kebaikan Bersama Dalam Serasa Mucaya Dukas 169 Dijelaskan Barang 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 Siapa Yang Memberikan Dana Punya Maka Ia Sendirilah Yang Akan Nikmati Puah Atau Pahla Dan Kebajikan Itu Dalam Rekueda Mandala 1 Sukta Rata 5 Mantra 5 Dijelaskan Orang Yang Bijak Yang Suka Berdana Punya Memancarkan Caya Sucian Dan Memperoleh Kekuasaannya Selanjutnya Dalam Berkueda Mandala 1 Sukta 125 Mantra 6 Dijelaskan Ide Sangat Duhasa Menurutkan Nugrah Pada Orang Orang Pemurah Yang Suka Berdana Punya Yang Dilagasi Dengan Ketulusan Hati Mereka Memperoleh Keabadian Ramatnya Kekayaan Dan Panjang Usia Lalu Bagaimana Dengan Penerima Dana Punya Penerima Dana Punya Diwajibkan Untuk Menghormati Pemeran Dana Punya Kekusan Maupun Kecil Jangan Sampai Yang Ngerasa Cakep Dan Cakep Ya Di Udang Dimakan Tikus Masihnya Bidawang Barang Seratus Nah Jangan Sampai Sah Terima Kenapa Karena Dalam World Di Rumah Sesetra 4 Seluka 235 Dijelaskan Ia Yang Dengan Hormat Menerima Pemberan Dan Ia Yang Tulus Memberikannya Keduanya Mencapai Surga Dan apabila pemberiannya dan penerimanya tidak telus akan jatuh ke neraka Hal ini menunjukkan pemberian dana punnya secara telus dan ikhlas Berikan manfaat untuk pemberi maupun penerimanya Jadi mari kita saling ingatkan agar saat memberikan dana punnya Tidak dilendasi dengan keinginan lain misalnya pamer Karena jika ada motif pamer itu adalah setelah satu bentuk kesembongan sehingga harus dihindari Umat dan manfaat